Selanjutnya saudara, seorang perempuan di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara disiram air keras oleh orang yang tak dikenal. Akibatnya korban dirawat di rumah sakit karena mengalami luka bakar di bagian wajah hingga bahu. Seorang perempuan warga desa Labone, Kecematan Lasalepa, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara disiram air keras oleh orang tidak dikenal pada Senin 27 Maret lalu. Cairan kimia itu membuat korban mengalami luka bakar pada wajah hingga bahu dan dirawati RSUD Laode Muhammad Baharudin. Berespons laporan warga, polisi melakukan penyelidikan dan olah TKP di lokasi kejadian. Penyiraman air keras bermula saat korban ditelepon seorang perempuan yang tidak dikenalnya yang ingin memesan barang dagangannya. Korban kemudian membawa barang pesanan ke Pasar Tampo untuk bertemu dengan pemesan itu. Nilai barang yang dipesan 1.775.000 rupiah. Namun perempuan yang tidak dikenal itu membawa uang hanya 400.000 rupiah. Karena uangnya kurang, perempuan itu mengajak korban untuk mengambil sisa uang di rumahnya. Menggunakan sepeda motor, korban dibawa menuju desa Tempiro. Di sebuah lorong, korban dipepet dua sepeda motor yang salah satu pengendaranya menyiramkan air keras ke arah korban. Saat korban berteriak kesakitan, para pelaku termasuk perempuan yang mengajak korban kabur. Di sana tiba di lorong, berhenti lah di situ mereka. Katanya di situ dia punya rumah. Tidak lama, datang dua motor. Dua motor menghampiri korban ini. Yang dua motor itu salah satunya pakai cadar. Setelah di TKP, yang pakai cadar ini pindah motor langsung siram si korban ini pakai air keras. Teriak lah ibu ini. Teriak yang korban, yang si dua motor yang tidak dikenal ini, mereka nirikan diri kabur. Sama yang si perempuan yang tadinya ditelepon oleh, yang nilipon dengan korban ini untuk mesan barang. Mereka lari sama-sama. Korban yang ditinggal sendirian, kemudian ditolong warga dan langsung membawanya ke rumah sakit. Kompas TV, Muna, Sulawesi Tenggara